Innamal amal Lusa Sobat jangan-jangan nyindir makanan Pak Bupati tadi Saya tadi dikasih makan opor ayam Dikasih lagi ikan besar dua ekor ikan pepes pakai daun kemangi Rasanya sulit untuk diungkapkan kata-kata Amazing Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan-kebaikan yang saya terima Jadi intinya kalau hidup mau berkah silatur Nama acaranya Yasinan Nama acaranya Tahlilan Nama acaranya Arisan Tapi insinya adalah silaturah Emangnya orang barat itu tidak mengenal silaturah ini? Ada Cuman orang barat namanya bukan silaturahin Apa namanya? Coffee morning Coffee, coffee Morning, pagi Coffee morning, minum kopi pagi-pagi Kenapa? Orang barat itu pelit Time is money Waktu adalah kuat Makanya dia minum kopi saja tidak ada kuih Beda sama di desa Sumuli Jaya Ada kuih, ada buah Malah kopi tidak ada Allah Allah Ustaz comak ini omongnya tidak enak terus Nyelekit Bukan gitu Saya sudah minum tadi Tidak banyak minum gula Di airport minum gula Di mana Jangan banyak-banyak minum gula Nanti kena penyakit Gencing Manis Namanya diabetes meletus Yang paling bagus itu minum air putih Sehat Segar Kalau sudah kena diabetes Kulit hitam Tapi saya hitam bukan kena diabetes Memang hitam Hitam-hitam setapuk manis Walaupun hitam Kupandang Manis Habis hitamnya Habis manisnya tinggal hitam Bagi yang sudah ada Jaga-jaga Bagi yang lajang-lajang Mau diamalkan Boleh Sebenarnya yang lajang-lajang Tempat ketemu jodoh Amin Yang bilang amin Yang belum nikah Jadi nanti Kalau ada tahlilan Mau gak datang? Datang Tahlil Tasbih Subhanallah Tahmin Alhamdulillah Takbir Allah Tahlil La ilaha illallah La ilaha illallah Afdolul dikrih Fa'lam Adnaku La ilaha illallah Ada yang larang tahlil Tahlil Anak lahir Ditahlilkan As'adu an la ilaha illallah Orang desa semuli jaya Waktu anaknya lahir Ditahlilkan Ada diantara ibu dulu Waktu anaknya lahir Tiba-tiba suaminya Bisik ketelinga anaknya Sampean Arab Esloro Nangkui Esdua Esiga Nanti Yang pertama Dibisikkan ketelinga anak Adalah La ilaha illallah Lahirnya Tahlil La ilaha illallah Matinya La qinu mautakum Talqinkan orang yang mau mati Bisikkan ketelinga sebelah kanan La ilaha illallah Walaupun yang sakit itu ustaz Mana tahu ustaz somat masuk rumah sakit Kebetulan ibu bapak Ini bukan baru Dapat berita Ustaz somat Sedang sakit Datang ke rumah sakit Jangan cuma lihat aja Ini banyak sekarang orang lihat orang sakit Yang satu lagi ngeliat orang sakit Macam tengok kucing Yang satu lagi ngeliat orang sakit Keluarin HP Dipotong Kesian 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 Lihat orang sakit Kalau sakitnya parah Bisikkan ketelinga sebelah kanan La ilaha illallah Cuma itu tanggung-tang ustaz Ini ustaz somat Kita ajar Enggak ustaz Dia udah tahu Tapi kalau sakitnya itu Sudah ada tanda-tanda Usakran dulma Jangan nanti ibu Bapak demam dikit aja Nampak kali Aku mau cuman mati Inilah pentingnya Selaturahim Isi selaturahimnya apa? Yasin Isi selaturahimnya apa? La ilaha illallah Beda dengan tetangga kita Kumpul-kumpul Selaturahimnya apa? Nyanyi ke masra Oh, mesjid gak boleh nyanyi Andai dibuat di tanah lapau Saya selesaikan Satu lagi Nanti panjang umur Sehat badan Kita datang lagi Tapi saya takut berjanji Trauma Tapi ibu yang dimuliakan Allah SWT Maka isi tahlil itu Tidak kurang Tidak lebih dari lima Yang pertama Bekirim la ilaha illallah Untuk orang yang sudah meninggal Dunia Buka kitab majmuk patawak Imam Ibn Taimiyah Siapa jenangnya? Ibn Taimiyah Kitabnya majmuk patawak Apa kata Imam Ibn Taimiyah? Kalau ada orang baca tahlil Tujuh puluh kali Tujuh puluh kali Ahdata wa bagu Tawah Ibn Taimiyah Kalau ada di antara bapak ibu yang Saya tidak percaya Saya tidak percaya itu Masa ia tahlil Sampai pada orang mati Saya tidak punya bukti Tapi kalau tidak percaya Kasih nama lengkap Nanti kalau mati Saya tahlilkan Kalau tidak sampai Cepat-cepat kasih kabar Yang pertama Kirim tahlil Pada orang yang sudah meninggal di dunia Yang kedua Mengirimkan bacaan Apa kata Imam Nawawi Dari kalangan Mashab Sabi'i Wa in khatimul Qur'an Kalau mereka katamkan Sekhatam Qur'an Tiga puluh juz Fahuwa khasadun Bagus Baik Mantap Yang paling bagus Katam Tiga puluh juz Nah iso Siji Satu orang Satu juz Satu orang Satu juz Satu orang Satu juz Tiga puluh orang Tiga puluh juz Hatam Qur'an Tapi yang paling abmal Satu orang Tiga puluh juz Anaknya Pondok Tafis Quran Satu hari Ngulangi hafalan Dua juz Satu bulan Dua kali hadam Satu tahun Dua puluh Empat kali hadam Anak siapa itu Anak saya Hapal Qur'an Berapa juz Tiga puluh Bapaknya Juz tiga puluh Kita harus balas denda Kalau kita Cuma juz Tiga puluh Anak kita Mesti Tiga puluh juz Amin Ustaz Saya dulu Bodoh Saya dulu Tidak belajar Saya dulu Tidak ngaji Saya dulu Tidak di pesantren Saya balas Sakit hati Saya Anak saya Saya kirim Kelir boyo Saya kirim Ketambah beras Saya kirim Ke krapiak Saya kirim Ke kontor Begitu Ini sekarang banyak Bapak-bapak Saya dulu Bodoh Terus anak saya Mesti lebih buruk Dari saya Alhamdulillah Kita balaskan Sakit hati kita Ibu-ibu Bapak-bapak Kalau mau Anaknya Tetap mengerti agama Tidak mudah Disalah-salahkan orang Tidak mudah Menyalah-nyalahkan orang Kirim anaknya Ke Munawir Krapiak Yogyakarta Kirim anaknya Ke Kondok Mesantren Yang didikan Khatratusih Mbak Hasim As'ari Di Jombang Teguhirang Jawa Timur Belajar dia Kitab kuning Baca kitab Matan Takrib Naik Fatul Korib Baca I'anatul Talibin Baca kitab Ma'alli Baca kitab Majemuk Sarah Muazzab Adapun Aherat Dan dunia Dunia Kau kejar Aherat Melayang Tapi kalau Aherat Yang kau kejar Dunia Akan bersimpu Di bawah Tapak kaki Betul Jangan takut Ini kadang orang Anak sampian Sekolah dimana Pesantren Oh Para mangan Opo Bicara pesantren Kau cerita Mangan Allah Sengaja Ciptakan Lambung Mu jauh Dari otak Disini lambung Disini otak Supaya apa Jangan dikit-dikit Mikir Makan 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 Orang kalau Sikit-sikit Ngomong makan Berarti otaknya Dekat sama lambung Otak udang Sudara Yang dimuliakan Allah S.W.T Oleh sebab itu Maka Biar supaya Kita punya pegangan Yang kuat Al-Sunnah Wal-Jamaah Wertidah Lelah Ternyata Tahlil Sampai Baca Quran Sampai Ada Ibnu Taymiyah Punya Murid Namanya Ibnu Qayyim Al-Jawziyah Nama Kitabnya Arroh Dia berpesan Dalam Kitab itu Diriwayatkan Dari Abdullah Bin Umar Bin Hattaf Anak Kandung Umar Bin Hattaf Nanti Kalau Aku Mati Bacakan Di Atas Makanku Pada Bagian Kepala Pangkal Al-Baqarah Alif Alif Al-Ammin Quran Untuk Orang Yang Sudah Mati Sampai Tidak Percaya Juga Kasih Nama Lengkap Nanti Kalau Mati Saya Baca Taklil Sampai Baca Quran Sampai Apalagi Waktu Mumpul Ramai Ramai Itu Baca Doa Untuk Orang Mati Jadikan Kuburnya Salah Satu Dari Taman Surgamu Ya Allah Jangan Jadikan Kuburnya Salah Satu Dari Lombang Neraka Kira Kira Doa Orang Yang Tahlil Itu Sampai Untuk Orang Mati Yang Nasi Tau Kanjir Nabi Muhammad Sallallahu Alaih Sallallahu Ah Muhammad Sallallahu Alaih Wasallam Sallallahu Alaih Muhammad Sallallahu Alaih Wasallam Sallallahu